Selamat datang di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Kali ini Nova bersama Adik berjalan-jalan di Taram Palobanda Halo teman-teman semua dimanapun berada Nova bersama Adik berjalan-jalan ke Palobanda Atau disebut juga dengan Kapalobanda yang berada di daerah Taram dan masih di kecematan Harau Harau adalah kecematan yang tidak asing lagi bagi teman-teman semua Apalagi dengan spot terkenalnya Kampung Eropa Tapi kali ini kita bukan kesana Kita berada di Palobanda Kepannya di Taram Maka ini Bapak Kota bersama Pajri yang kita jalan-jalan lagi sempat Tadi pergi ke acara nyitakan seorang adik Sekarang kita sempatkan singgah disini di Taram Siapa yang mau kesini ayo Seru 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 Bendungan, bendungan bertingkat Biasanya jika kita ke Palobanda Kita akan bermain rakit Tapi kali ini kita akan mengunjungi spot terbaru yang belum Nova kunjungi Yaitu ayunan atau buayan yang ke arah hulu sungai Yang bisa kita memanfaatkan sambil menghirup udara segar Yeay ini dia air sungai Biasanya kita ketemu air warna Tosca Sekarang warnanya bening Kelihatan warna-warna batunya Warna-warna emas cantik Seperti biasa saya akan terkagum-kagum dengan keindahan yang ada di sekitar kita Apalagi yang berbau alam seperti ini Batu di Palobanda ini sangat indah sekali Warna-warna keemasan Airnya pun sejuk Akan memanjakan kita untuk bermain di sana Halo Kita berada di Palobanda Tempat perairan Perairan atau sungai Kedalamannya sangat dangkal Palingnya sepertif orang dewasa Jadi aman buat anak-anak Disini juga ada ayunan Coba dilihat ke depan Banyu untuk Nah itulah keseruan kita di Palobanda Akhirnya saya mencoba ayunan yang berada di perairan ini Apakah ayunannya kokoh buat ukuran berat badan seperti saya atau Dina? Air yang sejuk atau dingin ini sangat memanjakan kaki saya berada disini Sebab dari itu sebetulnya ingin berlama-lama Tetapi karena ada agenda berikutnya Jadi kita tidak bisa berlama-lama disini Dan tak kalah juga Fajriani mencoba untuk bermain ayunan disini Sekiranya sudah cukup bermain ayunan Ternyata perut keroncongan dan mengundang kita Untuk mencoba salah satu kuliner yang ada disini Kuliner yang akan kita coba adalah kerupuk kuah Kerupuk kuah ini berbahan dasar singkong Kemudian diberi dengan mihun dan ditambah dengan kuah tepung Teman-teman beginilah penampakan dari kerupuk kuah Yang dilumuri oleh mihun dan beberapa kuah Mantap disantap di kalah perut keroncongan Di mihun dengan kerupuk, kerupuk di bawah kita jadikan sendok Hmm, mantap Luar biasa Jadi kalau ke sini Wajib untuk dicoba Karupu kuah dari taram Kalau ke taram Juga akan ketemu seperti ini Cuma disini Menarik pula Ada tiga kuah Kuah kuning Kuah kacak Dan kuah cabai Hmm Begitulah aku mencicipi atau mencoba Kerupuk yang dibeli Fajir Yanni Apakah rasanya masih sama seperti yang dulu atau berbeda Sajian spesial di tempat yang sejuk Atau tempat yang dingin ini pas sekali untuk kita santap Apalagi di kalah kuahnya yang masih panas Dan di kalah keroncongan di perut tak tertahankan Tapi bagi perempuan-perempuan yang sedang diet Ini akan membuat gagal niat dietnya Karena sangat mengundang selera untuk mencobanya Demikianlah perjalanan kita di Palo Banda Kali ini tidak bermain rakit Tetapi bermain buayan Teman-teman Sekian dulu perjalanan kita di Palo Banda Yang biasanya naik rakit Sekarang kita naik buayan atau ayunan Selamat menentukan destinasinya Terima kasih telah menonton!